Sebuah kecelakaan di perlintasan kereta api terjadi di berbagai daerah di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Pada 5 Mei 2023, Bus TNI Angkatan Laut Lantama 5 Surabaya Jawa Timur menerobos perlintasan kereta api saat sebuah lokomotif hendak melintas pada perlintasan kereta api di Jalan Kolonel Sungiono Malang. 18 Juli 2023, sebuah kecelakaan terjadi di perlintasan kereta Jalan Madukoro Sebarang antara kereta api berantas jurusan Jakarta Blitar dengan truk trailer yang mendadak berhenti di tengah perlintasan. Dan pada 19 Juli 2023, kereta api Kuala Stabas Relasi Tanjung Karang Lampung Batu Raja Sumatera Selatan menabrak truk bermuatan teguh di kawasan Belambangan Pagar Kalibalangan Kabupaten Lampung Utara. Menurut pakar keselamatan berkendara dari Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana, penyebab dari sejumlah kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta api di antaranya adalah kendaraan mogok, di mana penyebabnya dapat bermacam-macam. Kendaraan ini mogok disebabkan oleh tiga hal ya. Yang pertama itu band slip. Band slip itu akibat dari kondisi lintasan rel dengan permukaan jalan yang gak selevel biasanya. Kemudian ada sambungan antara jalan dengan rel, itu rusak dan lama-lama berlubang. Sehingga salah satu dari band kendaraan tersebut masuk ke dalamnya dan ngunci. Bahkan jalannya ada juga yang menanjak sehingga mungkin dek bawah dari kendaraannya menggantung di atas rel. Yang kedua ini akibat dari panik. Karena salah dalam lintas, karena pengemudi yang masih baru, itu berakibat mesin mati. Tapi itu hanya sesaat. Artinya gak perlu panik, segera hidupin aja mesinnya. Yang ketiga itu medan manit. Artinya karena medan manit, sebentar lagi kereta itu akan melintas. Karena kalau kereta sudah dekat, kira-kira 200 atau 100 meter, itu akan menyebabkan medan manit. Dan ini bisa mengakibatkan mesin dari kendaraan tersebut yang melintas mati. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah kecelakaan di perlintasan rel kereta api adalah mengantri saat melintas. Untuk melintasi rel itu, dimana-mana satu persatu mas. Bukannya mepet-mepet ya, karena kalau di sini itu mepet-mepet. Jadi jaga jarak dengan kendaraan yang ada di depannya. Kemudian melihat dan mengamati dua hal. Yang pertama lintasannya. Yang kedua adalah pergerakan atau goncangan dari kendaraan yang ada di depannya ketika dia melintas. Konotasi satu persatu itu artinya gini. Satu mobil di depannya sudah melintas. Sudah dalam kondisi clear, baru kita melintas. Jadi pastikan rel itu, lintasan kereta api itu harus steril. Nggak boleh ada kendaraan di situ. Lalu apa yang harus dilakukan ketika berkendara melewati perlintasan rel kereta api? Menurut Sony Sismana, ada tiga langkah yang dapat dilakukan. Dan saya akan menunjukkannya kepada Anda. Langkah-langkah yang benar ketika kita akan melintasi rel kereta api adalah yang pertama, wajib berhenti sesaat. Berhenti kurang lebih tiga meter sebelum rel kereta api. Namun jika ada pintu perlintasan, maka berhenti tiga meter sebelum pintu perlintasan. Nah, yang kedua, matikan audio dan juga buka jendela kurang lebih sekitar 10 cm agar kita dapat mendengarkan arah datangan kereta dengan jelas. Yang ketiga adalah melintas dengan hati-hati. Tapi hati-hati yang dimaksud di sini adalah bukan pelan-pelan, tapi melintas dengan segera dan penuh dengan perhitungan. Nah, saat melintas, masukkan ke gigi satu agar ada daya dorong. Karena jika ada daya dorong, kendaraan tidak akan setak ketika melintasi rel kereta api. Berkendara saat melintasi perlintasan rel kereta api memang penuh dengan resiko. Namun, sebagai pengendara yang bijak, kita dapat mengantisipasi agar hal buruk tidak terjadi. Dengan itu, kita dapat mencegah terjadinya celaka yang dapat merugikan diri sendiri dan juga pengendara lain. Reza Sregar, Aryo Asmoro, Jakarta